Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan alhamdulillah Menciptakan Silahkan Hal yang tidak boleh Dibujuk oleh Kata Allah Beliau Alhamdulillah 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 kata kaumnya kapan ada wahai Yunus nanti akan turun iya nanti kapan nanti akan turun kemudian Nabi Allah Yunus alaihi salam pergi menaiki kapal beliau Nabi Yunus alaihi salam ragu akan kapan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan perginya beliau ini supaya nanti akan turun beliau sudah tidak ada di tempat kaumnya tersebut dengan demikian ada peristiwa yang sangat mengejutkan di tengah perjalanan kapal yang dinaiki oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam terhenti dengan secara tiba-tiba sehingga ada beberapa orang yang harus diturunkan dari kapal dan ditengelangkan di tengah laut lepas sesetelah melakukan proses undi dan diajak beberapa kali satu kali Nabi Allah Yunus alaihi salam terundi dan terpilih untuk menjadi orang yang akan dikelemparkan dari kapal tersebut ternyata ternyata dicoba lagi yang kedua kalinya ternyata Nabi Yunus jatuh kepada undian tersebut diulang lagi untuk diketahkan kalinya Nabi Yunus alaihi salam ternyata beliulah yang akan nanti dilemparkan dari kapal oleh karena itu untuk ketiga kalinya undian ya Nabi Yunus tepat sebagai orang yang akan dikorbankan yang akan ditenggelamkan di tengah laut lepas beliau Nabi Yunus alaihi salam dilemparkan di tengah laut lepas demi keselamatan para menumpang yang ada di kapal tersebut oleh karena itu para ABK kapal dia saat itu melemparkan Nabi Yunus alaihi salam sehingga Nabi Yunus alaihi salam dimakan oleh ikan nuna beliau ketika malam hari dilemparkan di tengah laut lepas dimasukkan ke dalam perut ikan nun sehingga di dalam perut ikan nun tersebut Nabi Yunus alaihi salam bertafakur meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas keraguan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang akan turun di saat itu Nabi Yunus alaihi salam beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisannya yang mulia dengan melafatkan la ilaha la ilaha 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 subhanahu wa ta'ala subhanaka inni kuntu minam zalimin setelah melakukan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala beberapa tahun Nabi Yunus alaihi salam kemudian diterima taubatnya di sepuluh muharram sehingga Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan dari ikan nun di tepi pantai di sepuluh muharram ada peristiwa yang lebih agung ada peristiwa yang lebih penting setelah peristiwa Nabi Yunus yakni peristiwa Nabi Allah Nuh alaihi salam setelah melewati beberapa cobaan dan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan umatnya yang sangat mendal dengan umatnya yang sangat biadab dan beresek sehingga Nabi Allah Nuh alaihi salam diberitahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wahai Nuh ketika umatmu tidak mau mengimaniku silahkan mintalah padaku wahai Nuh kata Nabi Allah Nuh alaihi salam mengatakan ya Allah dengan beberapa tahun aku lewati berdakwah mengajak supaya manusia beriman kepadamu tetapi hasilnya hanya beberapa gelintir orang yang ingin mengimanimu ya Allah dari usia dari usia yang panjang ini maka aku bermohon dan bermunajat meminta kepadamu ya Allah agar umatku ditenggelamkan semuanya oleh karena itu Allah Allah merintahkan kepada Nuh hanya beliau sendiri ternyata makin menjadi umatnya makin mencemu Nabi Allah Nuh alaihi salam wahai Nuh engkau gila apa di tengah tengah daratan ini engkau membuat perahu apa engkau sudah gila wahai Nuh sehingga para umatnya dicemuk lihat kekasihmu lihat Nabi yang semakin hari semakin bodoh yang semakin hari semakin tal yang semakin hari semakin gila karena apa karena dianggap membuat perahu di tengah daratan akan mustahil adanya air yang sangat besar sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam sebelum beliau memasukkan semua para umatnya dan hewan yang berpasang-pasangan ada suatu peristiwa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala peristiwa itu adalah ketika perahu itu jadi kemudian dimasukilah kotoran-kotoran orang yang syirik orang yang dengi orang yang hasap kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika mau berabik perginya ke kapal Nabi Nuh ketika sudah pulang pulang kebelet ke kapal lagi pulang pulang lagi kebelet sampai penuh sehingga Nabi Nuh alaihi salam bingung sebingung-bingungnya dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yakini dengan didatangkannya orang yang setruk yang ingin ikut-ikutan memberikan sumbang sih kepada kapal Nabi Nuh seperti orang-orang yang lain ternyata apa yang terjadi para hadirin orang yang setruk ini ketika setelah BAB ternyata berbegang kepada tiang kapal karena orang itu tidak mampu untuk berdiri maka terplesetlah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di saat orang ini terpleset seketika Allah memberikan kesembuhan kepada orang tersebut beliau langsung lari dengan sejadi-jadinya dengan sangat gembira wahai teman-teman bersuwa lihatlah aku yang tadinya setruk setelah aku terpleset di tengah hamparan kotoran-kotoran yang telah kalian taruh di dalam kapal Nabi Nuh aku sembuh dengan seketika oleh karena itu dari situlah orang-orang yang tadinya memberikan sumbangsi kotoran-kotoran kepada kapal Nabi Nuh sekarang berbalik untuk membersihkannya supaya berharap sembuh penyakitnya kemudian sampai bersih diambil semuanya sedikit demi sedikit sampai bersih akhirnya sehingga disitulah baru kemudian para umatnya Nabi Nuh alaihissalam dimasukkan kepada kapal yang Nabi Nuh membuat hewan yang berpasang-pasangan dimasukkan kemudian Nabi Nuh alaihissalam mencari mengabsin matnya satu demi satu dari A sampai Z ternyata Nabi Nuh alaihissalam merasa kehilangan dengan satu orang yakni putra nya kanan wahai kanan ketika dicumpai oleh Nabi Nuh alaihissalam ya bunayyarkam ma' wahai anakku kanan kemarilah bersamaku katakan wahai ayahku saya tidak akan ikut kau saya akan lari ke tebing untuk menjauhi banjir bandang yang nantinya akan terjadi sehingga setelah itu Nabi Nuh melewati banjir yang sangat besar manusia yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah di bumi hanguskan Nabi Nuh alaihissalam mendaraan dengan selamat beserta umatnya dan para hewan yang terpilih di bulan 10 haram para hadirin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari peristiwa peristiwa yang tersebut patut kita simpulkan ada peristiwa yang sangat banyak sekali mungkin karena waktunya sedikit akan tetapi patut kita simpulkan bahwasannya di bulan Muharraf ini Nabi Nabi Allah terdahulu sampai saat Nabi terakhir Nabi Allah Muhammad s.a.w. ketika datangnya bulan Muharraf beliau melaksanakan tawbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Nabi Allah Muhammad s.a.w. mengatakan mal lazimal istighfar raja allahu lahu makhraja ketika orang yang menjawabkan istighfar mal lazimal istighfar ketika umatku mendawarkan istighfar ketika ada kesusahan akan menemukan kemudahan ketika mengadakan di dalam dirinya kerupakan akan-akan datang dengan izin Allah tanpa masalah sedikitpun dan yang lebih dasyat lagi Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka dari mana rezeki itu akan datang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah s.w.t waktunya sudah memasuki waduh isyuram oleh karena itu kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kelebihan kata yang kurang berkena di hati para hadirin jamaah sholat sumber mobil khusus yang hadir pada kesempatan bagi ini walafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna Allah wa malam